Kali ini saya kedatangan sebuah pompa air portable. Pompa ini memiliki keluhan baterai yang sudah lemah, sehingga pompa ini bisa mati sendiri saat mengisi air ke dalam tangki. Tanpa panjang lebar, disini kita langsung saja mengganti baterainya. Untuk banyak diperlukan, pertama-tama kita memerlukan solder, obeng, dan juga sebuah baterai pengganti. Untuk memperbaikinya, pertama-tama kita bongkar terlebih dulu semua bagian dari pompa ini, termasuk selang, buah-buah baut. Di bagian bawah pompa tersebut, dan setelahnya kita tinggal tarik saja penutupnya dan kita dapat langsung melihat pada bagian mesin pompa ini. Selanjutnya, disini kita langsung melepas baterai, dan menggantinya dengan baterai yang baru. Namun, jika baterai yang baru sulit dimasukkan dari samping, disini kita bisa lepaskan terlebih dulu solderan dinamo pada bagian mesin, baru masukkan baterai yang baru. Nah, namun disini karena baterai yang saya ingin saya gunakan terlalu besar, serta tempat saya menggunakan ini sebenarnya cukup dekat juga dengan stop kontak, saya pun memodifikasi lagi pompa ini agar dapat digunakan tanpa baterai, hanya dengan mengandalkan daya dari charger ataupun powerbank. Oke, untuk memodifikasinya sangatlah mudah. Kita hanya perlu menjumper pin B+, yang berada di dekat soket baterai, yang menuliskan 5P, yang berada di sekitar soket charger. Nah, setelah saya jumper, saya akan beri mentes mesin ini, menggunakan powerbank, dan hasilnya pun sudah sesuai harapan. Setelahnya, saya memberikan sedikit pelumas pada bagian dinamo, dan kemudian mengembalikan semua bagian bodi yang berada pada pompa ini. Dan ini adalah hasil akhir dari pompa tadi yang saya telah modifikasi. Disini pencuruan airnya semakin cepat, dan saya tidak bergantung lagi dengan baterai seperti pada sebelumnya. Ya, oke mungkin itu saja sedikit konten saya kali ini, semoga kalian suka dengan video saya, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.